Halo-halo para pencari fakta! Masih ingat dengan Jessica Sikopisianida? Namanya yang pernah booming 6 tahun lalu karena kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Mirna Salihin yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Bagaimana kabarnya sekarang ya? Lalu bagaimana pula kabar orang-orang yang masuk penjara dengan kasus yang juga tak kalah bikin hebohnya? Yuk mari kita lihat sama-sama! Kasus kematian Mirna Salihin karena racun Sianida yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso saat itu sangat menyita perhatian publik. Kala itu, proses berjalannya penyelidikan kasus pembunuhan berencana tersebut sungguh mendapatkan atensi publik yang luar biasa. Eh ya bagaimana tidak, hal itu didukung oleh sejumlah televisi swasta yang melakukan siaran langsung setiap proses peradilan kasus tersebut. Bahkan nih, saking boomingnya kasus tersebut, beberapa masyarakat mulai ragu untuk ngopi bareng temannya karena takut kejadian serupa terjadi pada dirinya. Apalagi kalau diajaknya minum kopi Vietnam, tambah parno gak tuh? Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 20 tahun dalam dakwaan pembunuhan berencana. Dan hingga saat ini, Jessica masih dipenjara di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meskipun Jess, sahabat anak rap si Jessica, sudah difoni sebagai tersangka pembunuhan oleh pengadilan. Tetapi sampai sekarang pun, Jessica Kumala Wongso tidak mengaku jika ia yang meracuni sahabatnya sendiri. Hal tersebutlah yang membuat publik dibuat geram karena tak mau mengakui kesalahannya. Ditambah lagi, si Jessica mengeluh dengan sel tahanan yang ia gunakan katanya kotor dan juga pengap. Padahal, juga dibandingkan dengan sel tahanan lainnya. Sel yang dihuni Jessica sudah termasuk mewah dengan kamar mandi pribadi. Enam tahun berlalu, nama Jessica kembali muncul di permukaan sebab polisi yang menangani kasusnya saat itu adalah Ferdi Sambu. Pokoknya, apapun yang berkaitan dengan Ferdi Sambu pasti tak akan luput dari tajuk pembicaraan. Bener gak? Setelah difonis 20 tahun penjara, kini Jessica lebih sering berdiam diri di dalam kamar selnya. Padahal, sebelumnya Jessica dikenal sebagai pribadi yang periang, rajin beribadah ke vihara bersama keluarga saat berkunjung. Selanjutnya, ada juga nih kasus yang tak kalah hebohnya. Tahun 2020 yang lalu viral di media sosial kemunculan kerajaan baru di Purworejo, Jawa Tengah. Kerajaan tersebut menamakan diri Keraton Agung Sejagat yang terletak di desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Purworejo. Toto Santoso yang mengklaim dirinya sebagai raja serta Fani Aminadia sebagai Ratu Keraton Agung Sejagat. Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat menjanjikan jabatan dan gaji dalam bentuk dolar kepada pengikutnya. Namun, para anggotannya yang bergabung harus menyetor uang pendaftaran. Segala macam maneka bujuk rahi dilancarkan Toto dan Fani untuk merekrut para penggawanya. Salah satunya janji mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bebas dari malapetaka. Ditambah lagi, Sang Raja alias Toto mengaku mendapatkan uang sit untuk mendirikan kelanjutan Kerajaan Mataram yang berpusat di Kecamatan Bayan, Purworejo. Untuk meyakinkan para kurban, Toto juga berbekal berbagai kartu-kartu yang bertuliskan PBB United Nations. Uits, bener-bener penipuan yang sangat terstruktur ya, Besti. Keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus-kasus penipuan dan keonaran. Mereka pun difonis 4 tahun penjara untuk Sang Raja dan 1 tahun 5 bulan penjara untuk Sang Ratu. Kini hampir 2 tahun berjalan, Sang mantan Ratu Fani Aminadia sudah bebas. Sementara Toto masih menjalani sisa masa hukumannya. Setelah menghirup udara bebas, Fani mendirikan yayasan Rakei Mataram Agung yang berkonsentrasi pada bidang sosial kemanusiaan, budaya, dan pendidikan, serta fokus dalam melestarikan budaya Jawa. Nah, gitu dong. Ini baru cocok dan patut untuk dicontoh. Bukannya cosplay jadi Raja dan Ratu. Tak hanya keraton Agung sejakat yang menghebohkan pemberitaan di tahun 2020 silam, ada juga Sunda Empire yang gak mau kalah. Ketiga petinggi Sunda Empire yang menjadi terdakwa yaitu Nasri Banks selaku Perdana Menteri, Raden Ratna Ningrum selaku Kaisar, dan Raden Rangesa Sana selaku Sekretaris Jenderal Sunda Empire. Mereka pun telah dinyatakan terbukti bersalah, menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Ada pun paparan yang sungguh tidak masuk akal tersebut adalah Lord Rangga menyebut Pentagon di Amerika Serikat dan perserikatan bangsa-bangsa berasal dari Bandung. Bukan hanya itu saja, Rangga juga memberikan sebuah pernyataan kontroversial di mana ia mengatakan bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan juga menghentikan perang nuklir. Dan masih banyak pernyataan lainnya yang tak masuk akal. Selang beberapa bulan setelah ketiga petinggi Sunda Empire ini dipenjara, mereka dibebaskan dalam program asimilasi berkaitan dengan COVID-19. Sesuai aturan Kementerian Hukum dan HAM kala itu, meski sudah bebas, mereka tidak boleh keluar kota karena berada dalam program asimilasi rumah hingga masa hukumannya berakhir. Kabar terbaru dari Lord Rangga sendiri ialah kini dirinya merupakan manajer persabrebes. Dengan antusiasmenya, ia berkata dalam salah satu unggahania bahwa persabrebes siap menjadi ruh dan kekuatan darah segar untuk PSSI Indonesia atau Timnas dan memenangkan kejuaraan sepak bola dunia atau FIFA. Bukan hanya itu saja, saat ini Lord Rangga pun kerap muncul di beberapa stasiun TV. Bahkan sempat viral saat berlengga di Cita Yang Fashion Week bersama dua perempuan cantik. Yang terakhir adalah kasus penipuan 63.000 calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci dengan kerugian mencapai 905,33 miliar rupiah. Eh ya, siapa lagi kalau bukan First Travel. Guna menarik calon jemaah First Travel, mereka memberikan harga promo umroh sebesar 14,3 juta rupiah. Sepasang suami istri Anissa Hasibuan dan Andika Surahman difonis bersalah dan dijatuhi hukuman 20 dan 18 tahun penjara. Adapun Andika Surahman sang suami difonis penjara selama 20 tahun. Sedangkan Anissa Hasibuan difonis 18 tahun penjara atau 2 tahun lebih cepat dari suami dan Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nur Aida Hasibuan dicatuhi hukuman penjara 15 tahun. Sebelum terjerat kasus penipuan First Travel, Anissa Hasibuan bersama suaminya Andika Surahman sering tampil glamor. Kini semua gaya hedon yang mereka miliki dahulu sudah barang tentu mereka tanggalkan saat ini. Selain itu, menurut kepala lapas, sejak Anissa masuk dalam rumah tahanan, dirinya sering terlihat pendiam dan minder akibat kasus penipuan besar yang ia lakukan. Terlebih lagi, salah satu pegawai lapas ternyata merupakan korban dari First Travel miliknya. Itulah tadi kabar dari para tersangka kasus yang menghebohkan Jaket Maya Indonesia. Mimin yakin? Kalian pasti pada ingatkan dengan kasus-kasus mereka?